cobalah mengerti semua ini mencari hati asik dan dutin mungkin sekarang bilangnya aku lagi viral kalau suatu saat nanti aku kembali lagi normal seperti masyarakat biasa ya aku gak kaget, aku udah biasa bisa kok tapi kamu sering rela jual motor kesayangan untuk bantu renovasi rumah betul, itu motor satu-satunya kenapa? ketemu hari loh waktu itu kan Bang Aril lewat ya udah aku samperin aja spontan aja nih aku nyanyi udah langsung itu dinilai sama dia apakah tadi? katanya jadi pertanyaan yang paling sering ditanya orang kamu tuh cewek atau cowok? betul ini aku tuh cewek ya guys naksirnya? aku juga punya karya lagu sendiri asik coba 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 perdengarkan ini judulnya tentang muluk aku oke coba aku pengen denger seromantis apa sih Sam Santiago ini cukup dengan tanya tanya dokter Richard one, two, three lumpukanlah ingatanku hapuskan tentang dia hapuskan memoriku tentangnya hilangkanlah ingatanku jika itu jika itu tentang dia ku ingin ku lupakannya dangdutin ah gak bisa lumpukanlah ingatanku hapuskan tentang dia hapuskan memoriku tentangnya asik asik hilangkanlah ingatanku jika itu tentang dia ku ingin ku lupakannya heee Momo Keisha hahaha gila mirip banget suara kamu itu dimirip-miripin itu memang kayak gitu anugerah itu pak adob memang anugerah berarti memang nyanyinya memang mirip ya gak tau sih itu kan nomor ganet yang yang itu memang mirip gue sampe menjem kayak gini gila Momo banget hahaha gila dan puka mata coba coba yang lain yang lain lagu Momo atau lagu Keisha atau lagu lain lu suka apa? menepi menepi oke ketengah aja lah hahaha menepi menepi itu lagunya Gujar Maton ya siapa? menepi Virgon aja Virgon yang bukti bukti sih pertama gimana ya lupa kamu adalah kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati kau jadi harmoni saat ku bernyanyi udah bang udah dong kayak lagu bukti dinyanyiin oleh Momo Geisha ya luar biasa ya berarti memang suaranya itu mirip cuma kamu tiru beberapa ini ya ya improvisasi Geisha ya jadinya mirip banget jadinya ya iya jadi gak tau aku kalau setiap nyanyi lagu apa pasti wah ini suaranya tetap aja Momo nyantel disini tuk 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 kamu anaknya mumuh bukan 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 tapi kamu 31 tahun iya 31 tahun aku kira kamu masih kecil sumpah iya bocil banyak yang ngomong kayak gitu banyak yang ngomong termasuk tiktok juga karena aku pernah ke band waktu itu tiktok pun salah tiktok tuh salah dia muka aku tuh kayak baby face gitu dok ini tiktok gimana ini ya aku pengajuan lagi ya cuin cuin ban cuin ini pakai apa kakak aku itu kan ktp aku mukanya baby face kan akhirnya aku pas pakai sim motor itu pakai sim aku pun juga terkejut aku pikirkan timku undang kan aku kira undang anaknya nih aku bilang kan kepikiran 16 tahun 15 tahun bangki 31 tahun ternyata iya mungkin kaya dokter lebih tau nih kok bisa jadi muda ini karena badan kamu kecil mungkin terus kamu happy alhamdulillah nyanyi terus alhamdulillah orang mana sih sem aku orang Cilacap orang Cilacap Jawa penyanyi enggak ngamen enggak kerja apa kerjanya serabutan waduh jadi ada kadang-kadang kerja kadang enggak oh gak tau ini apa rezeki dari kenapa gak janji penyanyi gak ada modalnya emang nyanyi butuh modal gitu iya tapi kan harusnya ini sekolah aku kalo bikin skin care punya modal iya kan beli barangnya kalo nyanyi ya nyanyi doang iya tapi kan gak ada itu harus rekaman ini dan itu kan oh makanya untung ada tiktok ini udah luar biasa makanya buat tiktok makasih ya pertama kali yang ngomong kamu mirip momos ya pak dulu sih emang waktu itu kan aku dulu nyanyinya di cafe terus pernah di mall juga ya memang dimiripin sama sama gesya waktu itu cuman kan mungkin salah denger lah atau gimana waktu kapan itu berarti dulu banget tahun 2011 udah lama ya berarti dari sekitar tiga belas empat belas tahun yang lalu sudah orang bilang momosnya gesya ya kamu adiknya bukan kan bukan bukan atau anak yang hilang bukan juga ya tapi makin lama makin banyak yang ngomong mirip iya oke dan viral pun aku kaget viral kaget kayak gimana kagetnya astagfirullah ya itu pertama itu ya Allah ini ini bener nggak waktu itu kan aku habis live aku biasanya kan live di tiktok kan konsisten ya konsisten untuk diri sendiri aja dari jam 2 siang sampai jam 6 mahrib itu aku live aku break sampai jam 8 malam sampai jam 12 malam aku nyanyi lagi kalau malam minggu aku tambah jam lagi nih sampai pagi di tiktok di tiktok nyanyi nyanyi di sawer nggak capek dapet berapa aku lebih kepo dapet berapa jadi apa ya aku kan harapan sama Allah itu aku nggak harus kasih banyak lah secukupnya aja oke karena aku kan nganggur kan serabutan juga kadang kerja kadang nggak pusing kan abis ini cukup ya terus aku cuma minta nggak usah banyak banget banyak-banyak lah nggak usah secukupnya aja yang penting aku ada kebutuhan cukup ternyata kan Tuhan itu kasih yang sesuai dengan kebutuhan jauh jauh atau sesuai malah jauh ini kejauhan malah jauh kejauhan syukur dong ya alhamdulillah bagus tapi senang viralnya senang rejeki jadi lebih banyak rejeki alhamdulillah sudah ketemu Momo belum? belum sudah diajakin Momo belum? belum di chat Momo belum? belum boleh itu tapi ada di hubungi inggesia nggak? enggak sih cuman kalo dari kak Robby gitar itu gitarisnya dia pernah repost di IG nya pas aku sama Bang Aril oh oke oh ketemu Aril? ketemu ini Aril beneran? Aril beneran ini nggak di pener bukan Aril yang Aril-Arilan? bukan ketemu Aril terus kayak gimana? buat video bareng? aku pas itu nge-live cuman pas itu nggak sengaja aja waktu itu kan Bang Aril lewat pas itu pas posisi lagi live nih yaudah aku samperin aja spontan aja nih aku nyanyi udah langsung itu dinilai sama dia oh apakah tadi? katanya cara nyanyinya sama cuman pita suaranya beda iya iya iyalah iya iya kan sidik jari aja beda oh cara nyanyinya sama cara nyanyinya sama dia bilang oke suaranya mirip-mirip lah ya 11-12 lah ya seneng ketemu Aril? seneng padahal aku nge-fans sama Aril oh kan nge-fans sama Aril pas waktu di acara TV kan kan ditanya kamu nge-fans sama siapa? sama Aril Noah sama Aril Noah sama Geser juga oke aku juga nge-fans banget dengan Aril gila loh jadi tanggapan keluarga kayak gimana setelah kamu viral? seneng lah kaget eh kamu sudah nikah? belum masih single? masih single masih pengen ngejar cita-cita dulu wah mantap oke masih kecil ya soalnya iya kan ntar dulu lah jadi pertanyaan yang paling sering ditanya orang kamu tuh cewek atau cowok? betul ini udah dijawab ya tapi kadang-kadang netizen itu nanya aja ya aku tuh cewek ya Ges? kamu cewek ya? aku tuh waktu liat kamu kan ada kan FJP kan di FJP juga ya di acara FJP FJP di tiktok aku kan ditanyain kamu cewek atau cowok? akhirnya kamu menjawab aku cewek dalam hati aku kepuk aja bahu ya hahaha kalo liat ada kawatnya berarti dia cewek hahaha tapi dokter persatunya kan kalo aku cewek kan? kan kamu sudah ngaku? hahaha geren gak besar kamu cewek? cewek oke tapi? tapi gak tau ya karena penampilan aja sih kenapa penampilan kamu kayak gini kalo cewek? ya dari kecil dari kecil jiwa kamu? ya jiwa aku cewek biasa lah bukan cowok? enggak bukan cowok naksirnya? aku kalo ditanya suka sama siapa aku suka semua orang aja semua makhluk aku suka hahaha cowok aku suka orientasinya? mama aku suka orientasinya? orientasi seks dengan siapa gitu? oh iya sementara ini aku pengen gak mikirkan apapun gak mikirkan apapun yang penting mikirnya membahagiakan orang tua membahagiakan orang tua oke yang sisanya itu nomor 11 oke jadi pertanyaan selanjutnya ini yang belum terjawab bagi banyak orang nama? nama? samsul hahaha namanya siapa bu? enggak dong kan sudah di bilang enggak mau kenapa? kenapa? aku pengen tanya kenapa? enggak aja sih karena untuk identitas dan alamat lengkap aku enggak mau kasih tau orang presesi oh kalau mungkin ada pertanyaan mungkin ya biarin aja di kolom komentar biarkan orang bertanya-tanya siapa nama kamu yang sebenarnya jadi siapa yang bikin nama samsantiago itu siapa? samsantiago itu waktu itu kan dulu pas aku SD ibu kota negara cili itu namanya santiago oh iya nah temen-temen aku pas SD itu panggilnya santiago semua oh santiago terus waktu sam itu itu pas di kota jadi ya digabungin aja tuh sam santiago berarti sam itu cowok, santi itu cewek aku itu sama-sama berarti ya agak campur haduk ya hahaha aneh sih tapi di rumah dipanggil apa jadi? siasem oke kalau di KTP namanya apa jadi? ya rahasia dong kan hahaha aduh dokter ini guys mulah manding-mulah manding aja namanya juga usaha wak hahaha dokter itu orang yang jawa guys ngomongnya jawa pak iya kan namanya juga usaha iya kan jadi sudah pernah perform gak? kamu pernah ngamen gak? gak pernah ngamen gak pernah ngamen gak cuman kalau manggung mah pernah manggung pernah menganggung dimana pernah? menganggung di ya kayak panggung 17 Agustusan terpisahan sekolah oh oke terus kayak pernah sekali lah di jarum coklat ikut lomba? lomba gak pencarian bakat? enggak mau ikut gak? enggak kenapa gak mau? takut kalah kok takut kalah? gak maulah eh waktu dulu kamu pas lahir dulu hari minggu kita ceri kamu hari minggu kan kalau gue lahirnya tahun 85 ya kamu kan berarti lahirnya 31 ya kamu 31 ya 31 berarti 90an ya 92 ya kamu lahirnya 92 ya namanya siapa? 92 ya kalau 92 itu sudah menikmati hari-hari hintang ya hari minggu ya minggu itu dibuat untuk ya kalau dulu kan hari minggu itu kan semua acara kartun semua kamu masih ada menikmati gak hari itu? ada dong coba kita nyanyi nih kita nyanyi nih aku ingin begini aku ingin begitu ingin-ingin-ingin semuanya itu jam 8 pagi Doraemon jam 8 pagi oke Doraemon jam setengah 9 jam setengah 9 itu Pimen kalau gak salah pasti inget gak lagu ya? Pimen apa ya? Pimen Pimen terus Power Rangers nanana copy man nanana 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 jam 10 jam 10 Dragon Ball weeeeee iya kan? iya iya gimana gimana gimana? apa sih Dragon Ball? orang pun datang dan takkan kembali dan takkan kembali begitu Dragon Ball dengan segala kemampuan yang ada jika kembali dari langit halo kita jam berapa? apa itu namanya? lu lupa aku ya Sailor Moon Sailor Moon hmm apa sih ya? apa sih ya? yuk bedana dong pagi-pagi jam 7 jam 7 emang aja? jam 7 jam 7 indahnya masa kecil kita jam 7 apa ya? jam 7 ayo nanana 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 Oh, Sensei. Ini. Satria Baja Item Rx. Gak kayak gimana coba? Ya kan? Gak tau nanyanya. Enggak, Sensei iya, Sensei iya. Sensei iya siapa? Ah lu main kecil, lu main main kelereng lu. Tapi lomba-lomba kayak Indonesian Idol apa-apa gak mau ikut? Enggak mau ikut. Aku anggap aja yang di TikTok itu udah jadi juri. Padahal itu sebenernya bisa jadi nilai tambah loh sebenernya. Bisa apa ya, rejeki. Tapi gak minat gitu ya maksudnya. Bukan gak minat ya, cuman lebih ke hobi aja sih. Lebih ke hobi aja sih. Mendingan hobi aja. Kalau aku suka ya nyanyi, enggak ya. Aku terlepas dari itu ya bebas. Jadi sudah diundang kemana aja? Di TV. Pertama di FYP. Oke, ketemu dengan Arafi ya? Enggak, enggak ketemu sama Arafi. Oh enggak ketemu Arafi. Ketemu dengan siapa? Ketemu sama Bang Irvan. Irvan Hakim. Terus Kak Ogilukman. Oke. Terus sama Mpo Alpa. Oke, seneng gak? Seneng lah, kaget itu juga. Itu pertama kali masuk TV. Pertama kali itu, nervousnya minta ampun. Nervesnya minta ampun. Kalau sekarang udah enggak. Enggak lagi. Enggak, sekarang udah. Cuman kaget maknanya kalo misalnya, Aku kan ketemu, liat dokter itu kan di Youtube ya. Cuman di sosial media ini, udah ketemu lah. Kenapa kaget? Kenapa kaget? Kayak gimana ceritanya pertama kali kamu dihubungin kayak gimana rasanya? Enggak percaya. Tadinya aku enggak percaya. Matak cuekin sama aku. Oh iya? Iya, dari Tansuju. Kru nya maksudnya dari tim. Tansujunya. Kalau dari tim aku? Langsung. Kan udah percaya ini. Oh sudah-sudah seri. Ini 2 juta ini pengikutnya. Jadi aku percaya sama kado ini. Oh. Kemarin kan enggak. Oke. Timku yang kabarin. Kayak gimana perasaannya? Seneng? Pokoknya enggak percaya aja. Pokoknya aku kan target aku kan ya. Ini seandainya ada podcast yang ngundang. Salah satu aja yang ternama ke Indonesia. Ini di alam hati bang. Enggak ada yang ngundang yang lain? Enggak ada. Belum terkenal yang lain. Terus aku kepo-kepo gitu ya. Tapi enggak tahu nih. Keponya ke Dr. Richard. Waktu pas kapan abis dari TV ya. Disitu kan ada. Apa itu yang kayak ibu-ibu. Selingkuh apa itu ya? Aku lihat itu. Duta janda glowing gue itu. Terus itu. Cuman sebelumnya juga pengennya. Ini target aku. Kalau enggak di konten podcastnya. Kan ada 3 nih yang di Indonesia yang oke ya. Ini yang ternama nih. Dr. Richard. Terus Om Daddy sama Denny Sumargo. Denny Sumargo. Ini kan. Yang tiga ini kan luar biasa ya. Amin. Mudah-mudahan abis ini kamu bisa ke tempat mereka nanti. Amin. Amin. Dalam hati nih. Dalam hati dok ya. Aku cuman doa doang. Cuman doa aku sederhana. Ya Allah. Seandainya. Satu aja. Salah satu aja. Maksudnya banyak-banyak lah. Emang aku pernah minta doa yang terlalu banyak kan enggak? Aku maunya secukupnya. Tapi kan Allah sendiri yang ngasih banyak kan. Karena Allah tuh tau nih kebutuhan nih. Itu kebutuhan. Aku doa tuh. Enggak nyangkang nih. Kak Donny langsung DM itu di TikTok. Wah. Pantes. Kemangin pas aku doa dengan Tuhan. Tuhan bilang. Chat itu undang. Saya mengatakan. Tak. Akhirnya itu nyambung nih. Kayaknya nyambung nih. Malaikatnya. Ya ini. Diturunin. Ini. Ini. Dokter Richard kamu harus menghubungi semesanti aku ya. Ya. Karena semesanti aku baru saja nih. Baru saja nih. Baru saja nih. Menghubungi aku. Ya coba ya. Nanti di koning. Mungkin kayak gitu dok. Kenapa itu? Kalau masuk ke podcast itu kayak pencapaian tersendiri. Iya. Berarti. Karya aku tuh dihargai. Maksudnya. Didengar. Tapi itu baru awal mula sih sebenernya. Ya. Aku juga pernah ngerasakan yang sama seperti kamu. Tapi sebenernya jalan kita itu panjang banget Sam. Panjang banget. Dan ini tuh kayak. Tapi kalau dokter Richard mah nggak susah. Hanya-hanya. Wah. Beda lah. Kalau kita ngomong. Kalau aku kan. Aku kan sudah bertahun-tahun. Sudah. Aku di dunia entertainment sudah 5 tahun. Dan gigih. Benar-benar konsisten ya. Untuk kamu itu kan. Baru ya. Baru masuk ya. Aku ngomong. Aku tuh masih teringat. Pertama kali aku seperti kamu juga. Pertama kali seperti kamu. Berat. Susah. Apalagi kan. Kalau kita nggak punya ciri khas dari awalnya. Ciri khasnya nggak begitu kuat ya. Kalau kamu punya ciri khas nih. Awalnya sudah. Masuk. Muri. Gesya. Meme lagi. Momo. Gesya. Sudah. Mirip Momo Gesya. Sudah masuk deh. Tapi harus bikin karya terus. Masalahnya. Orang tuh nggak mau terima ranking 2. Saya. Siapa pemenang Liga Champion tahun 2000. Orang nggak ingat ranking 2-nya. Orang ingat ranking 1-nya. Siapa pemenang Liga Champion tahun 2020. Orang ingat ranking 1-nya. Siapa presiden kita tahun ini. Orang ingat presiden yang nyalonnya kagak ingat. Itulah kejamnya dunia. Makanya abis sudah selesai itu harus bikin karya. Dan karya itu harus dituntut lebih bagus lagi dari yang sekarang. Silahka itu. Jadi kamu sudah viral sekarang. Udah diundang ke tempat aku. Kamu dituntut untuk naik kelas. Yes. Itulah fakta yang terjadi kalau kita mau di dunia entertainment. Kayak aku misalnya. Aku pernah diundang ke tempat. Denny Sumargo pernah kayak gitu ya. Masuk acara TV ini pernah. Harus ada sesuatu hal yang. Terus menerus dan konsisten. Kalau kita mau di dunia entertainment. Makanya dunia entertainment itu banyak orang bilang itu gelap. Bagi yang nggak bisa ngikutinnya. Udah selesai. Ada yang stress. Ada yang ngobat. Karena ekstasinya terlalu tinggi. Iya. Akhirnya kecewa. Tapi kamu mau di dunia entertainment? Mau. Cuman jangan terlalu di ketat banget. Jangan terlalu ketat banget. Soalnya kan aku nggak mau jauh sama ibu ya. Karena kan ibu udah tansia lah. Nggak mau aku tinggal-tinggal. Ada pun rejeki apa yangnya secukupnya aja. Secukupnya aja. Sederhana ya. Oke. Tetap jadi yang kayak gini aja. Kayak gini aja. Ada bandnya nggak kamu? Nggak ada. Cuman ada lagu sih. Aku juga punya karya lagu sendiri. Wasik. Coba, coba, coba. Perdengarkan. Ini judulnya Tentangmu Lukaku. Tentangmu? Lukaku. Lukaku. Tentangmu Lukaku. Itu kemarin di Manchester United ya. Lukaku. Sekarang dimana? Oh bukan ya. Beda. Beda ya. Tentangmu Lukaku. Oke. Coba aku pengen denger seromantis apa sih Sam Santiago ini. Berkali-kali ku mencoba melupakan dia. Selalu dengan dia. Banyaknya waktuku. Ku habiskan bersama dia. Lalu dengan dia. Aku tak mungkin bahagia. Hanya mengingat masa lalu. Tidak ingin mengulangnya. Jelas membuatku terluka. Mantap. Itu kamu ngeciptain? Ngeciptain. Kok bisa sih? Gitu lah. Karena kalo lagi galau itu lebih tepat gitu. Bikinnya itu mudah. Udah rekaman belum? Belum. Belum. Gak ada moda. Bagi kalian semua yang pengen menyumbang silahkan kirim ke nomor kening saya. Jangan nyumbang. Gak mau disyumbang. Kenapa gak mau disyumbang? Ya pengennya ngasih lah. Kalau ada rezekinya gak. Ya kan itu udah dikasih Sumbang. Oh Sumbang. Bersumbang. Berarti kolaborasi ini. Kolaborasi. Ya bukan disyumbang. Oke. Tapi lagunya bagus loh. Amin. Keren loh. Kayak mudah di... Apa lah. Ya. Dan kayaknya itu lagu yang orang Indonesia itu mudah banget untuk suka. Walaupun palsu ini ya. Ya dokter tidak palsu ya. Enggak lah bagus suara kamu. Dibanding ke suara aku kan jauh. Enggak. Tapi orang Indonesia kan sukanya galau-galau. Galau ya. Jadi lagu tentang muluk aku tuh. Aku tuh terlalu banyak menyita waktu sama dia. Ceritanya. Oke terus? Terus sampai udah berakhir ya. Aku tetep ngingetin dia. Tapi kalau aku tuh masih ngingetin masa lalu. Aku gak pernah bakal bahagia. Mungkin buat temen-temen juga kayak gitu. Udah lupakan aja mantan. Tinggalkan. Itu tercipta akibat mantan yang mana? Ya enggak sih. Ini cerita temen. Oh cerita temen. Gak mau menghayati cerita temen ya? Kadang-kadang lagu itu aku ambilnya dari cerita temen. Soalnya aku sendiri aja gak ada cerita. Kamu sendiri gak ada cerita? Lempeng aja lempeng. Tapi kamu bisa alat musik? Bisa. Gitar. Oh gitar bisa. Oke. Piano? Enggak. Piano gak bisa? Minimal kalau bisa nyiptain lagu bisa gitar dulu. Bisa gitar ya? Oke. Ada sekolah musik gak sih? Enggak. Kok kayak gimana caranya gak sekolah musik bisa ciptain lagu ya? Aku tuh pernah nyiptain lagu waktu SD, SMP, SMA gitu. Udah bagus kan kayak gitu punya kan? 15 minit kemudian aku lupa. Nadanya tadi yang mana ya? Ini kemana ini nadanya? Iya. Kalau aku kan dulu ada record masih direkam. Misalkan biasanya tuh kalau nada yang bagus pasti besok pagi bangun tidur pasti masih awal. Itu gak harus direkam. Biasanya sih kalau aku suka kayak gitu. Oke. Karena ada beberapa aku punya lagu yang salah satunya ini. Terus yang kedua ada ingatlah sahabat. Ingatlah sahabat itu aku kan dulu ciptain kamu juga? Iya. Jadi ada teman kita biasa nongkrong barang. Minyam duit? Enggak. Enggak. Dia langsung merantau jauh banget kejauhan merantau nya. Oke. Di seberang sana. Ya aku kehilangan aja sih. Ya jadi kamu nyanyikan untuk teman kamu. Iya. Mau nyanyikan juga? Boleh. GAS! Ingatlah semua kenangan indah. Wahai sahabatku. Melewati waktu suka dan duka. Hadapi bersama. Asek dan dutin! Kita bersama. Gue gak suka dangdut. Enggak. Aku lebih ke yang mellow. Dangdut tuh asik lagi. Asik. Coba-coba rungkat. 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 Ente-entean. Udah. Eh kamu kenapa? Kamu lahir di keluarga yang susah? Iya. Ya sederhana. Sesusah apa? Enggak susah banget sih. Kalau susah itu udah gini-gini kan. Gue enggak. Ya sederhana aja sih. Ah. Kasih. Enggak. Ya cukup lah. Cukup. Tapi kamu serbih rela jual motor kesayangan untuk bantu renovasi rumah. Betul. Untuk motor satu-satunya. Kenapa? Ya buat ngoselukang kan kurang waktu itu. Oh. Jadi memang rumah itu kan aku yang biayain sendiri. Jadi aku kerja tetap ditabungin. Terus aku kerja kan. Aku pinjem kan. Nanti aku store. Mecil. Sampai lunas. Tapi kan untuk ongkos tukang kurang namanya juga kita bangun kan. Karena nggak sesuai sama anggaran kan. Akhirnya kepaksa aku jual motor. Oke. Jadi sekarang nggak pakai motor lagi? Enggak. Ada teman-teman banyak paling. Oh nebeng. Nebeng. Itulah fungsi teman ya. Iya. Ini Sony. Teman tuh harus tau nih temannya susah gimana. Oke. Sam ini. Ini pertanyaannya nih. Wah ini mereka nih buat pertanyaan nih. Bukan aku nih. Nama asli siapa sih? Gak gak. Sam Santiago adalah perempuan. Tapi penampilannya maskulin. Kenapa? Ya emang dari dulu mungkin. Kenapa kamu nggak berpenampilan seperti perempuan? Ya karena. Kan aku punya kembara nih. Tapi kalau dia kayak gini punya orang bisa ngira nggak dia perempuan ya? Lagunya cowok ya bang ya? Soalnya kamu tuh juga cewek dikit tapi ada cowoknya. Kayak bocil. Kayak bocil. Iya. Aduh dokter aja bilang aku bocil guys. Gimana? Coba nyanyi lagu cowok coba. Lagu cowok? Cowok banget ya cowok banget. Ya tetep aja lagu. Aril. 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 Coba lah mengerti. Itu lagu Momo GC atau yang nggak Aril? Pomo ya? Hah? Itu lagu. Anjir loh. Lu mau nipu gue loh. Hahaha. Lagu Aril yang... Coba lah mengerti. Itu lagu siapa itu? Itu lagu Gesa lah itu. Bukan lagu Noah. Lagu siapa itu? Hah? Aril Noah. Itu benar nggak Aril Noah? Coba coba ulang. Ulang ya? Iya. Coba lah mengerti. Semua ini mencari hati. Selamanya tak akan berhenti. Iya ya? Suara lagunya Noah jadi kayak mirip lagunya Gesa ya. Cowok lagi, cowok lagi. Iwan Fales deh. Iwan Fales. Sudah cowok banget itu kan. Iwan Fales deh. Iwan Fales deh. Yang mana Iwan Fales? Yang mana Iwan Fales? Iwan Fales. Ini surat cinta untuk Starla Iwan Fales. Itu. Iwan Fales. Apa yang lagu cowok banget ya? Cowok naf. Judika. Judika. Pernahkah kau merasa jarak antara kita kini semakin terasa Gak bisa ya. Cewek banget ya kamu ya. Gimana ya? Cewek banget ya. Karamnya cinta ini Tenggelam kan. Kenapa gak kayak cewek aja? Lambut panjangin. Dari kecil sih. Maksudnya gak ada yang. Misalkan aku kan punya kembaran tau ya. Oh kamu punya kembaran? Punya dong. Cowok? Dokter baru tau ya. Ini aku ketemu di sini guys. Kembaran ini siapa namanya? Kembaran. Rahasia. Kalau itu bisa. Ini menjebak guys. Kenapa kalian terjebak? Dokter Ishan ini. Eh tadi masuk ke apartemen ini di bawah tinggal KTP gak di bawah? Tinggal KTP. Tinggal KTP kan? Tidak. Ada kembaran cowok. Ada kembaran cowok. Kembaran aku cowok. Mungkin pas waktu kecil itu aku karena kembaran aku cowok jadi pakai baju, apa-apa kembar kan. Sama semua. Oke. Jadi bukan karena lingkungan ya. Ini salah kalau karena lingkungan. Bukan karena lingkungan ya. Karena memang bawaan ya. Bawaan. Bawaan dari lahir. Oke. Tapi susah loh dok jadi aku nih. Kenapa? Ya dihujat. Ya kan? Kenapa dihujat? Ya ada yang ledekin waktu kecil itu. Pernah aku kecil itu diledekin sama ya sama yang muda-muda gitu. Itu ngumpul-ngumpul pada nongkrong. Pas itu aku disuruh sama ibu aku suruh beli minyak. Cuma karena posisinya aku lagi males. Terus gak mau disuruh. Kepaksa nih aku disuruh beli minyak. Pas pulangnya ada yang ledekin ini. Ini mamas-mamas lah. Dia ngeledekinnya. Eh kamu cowok? Udah cowok gitu kan. Oh marah nih. Anak kecil udah marah. Aku lemparin minyaknya. Ke dia? Ke dia. Oke terus? Kamu hidupin kore? Terus aku enggak. Minyak-minyak goreng. Minyak goreng. Terus aku pulang nangis aja. Udah tahunnya nangis. Kenapa kamu nangis? Ya setia aja. Berarti tak sakiti itu. Iya lah. Terus sekarang tersakitinnya itu tersakitin apa itu? Tersakitin kamu ngerasa kamu gak kayak gitu? Atau kamu menyalahkan diri kamu kenapa kamu seperti itu? Enggak sih. Enggak nyalahkan diri-diri. Ya mungkin udah. Apa ya? Udah jalannya apa ya? Ya gak tau juga sih. Emang udah kayak gitu. Bingung apa-apa. Oke. Dan akhirnya kamu menerima diri kamu kapan? Ya apa adanya dong. Apa adanya? Pokoknya kayak sekarang aja ya dok. Mungkin sekarang bilang aku lagi viral lagi apa-apa. Terus kok besok pagi aku biasa. Ya udah biasa aja. Aku udah biasa susah kok. Oh ya. Biasa kerja sarap hutan kasar. Jadi kalau untuk sekarang ini ya ini bonus aja. Bonus dari doaku aja udah. Kalau suatu saat nanti aku kembali lagi normal seperti masyarakat biasa. Ya aku gak kaget. Aku udah biasa susah kok. Sudah biasa susah juga ya? Sudah biasa susah. Habis dari sini kamu pengennya. Kalau kamu pengen masuk acara apa lagi sih? Pagi-pagi ambir sudah. Pagi-pagi ambir sudah. FYP sudah juga. Dokter Richard sudah. Oke. Belum tutup tayang tapi gini kan? Aku udah jauh jauh. Jahatnya gak ditayangin. Padahal aku udah waro-waro udah saya Indonesia, guys. Udah ya? Udah waro-waro ke Indonesia. Sampai ke Jepang kan teman-teman. Ya aku diundang-undang hijau. Aduh-undang. Udah gak percaya. Tetangga-tetangga udah dikasih tau ya? Udah dikasih tau ya. Udah dikasih tau ya. Ini ke salon dulu enggak? Enggak. Aku biasa aja lah. Aneh nanti ada ini. Ini ada iklan ya. Ya ya ya. Minum gatot kacau. Ini iklanin. Kopi stamina lagi-lagi. Pelik ya guys, pelik deh. Bisa berdiri sendiri. Eh, jadi, apa namanya. Jadi lupa aku mau tanya apa dengan kamu. Habis dari sini, pengen apa, pengen kemana? Cara apa lagi? Ya, mengalir, cita-cita. Tapi adalah kamu pasti pengen banget. Cita-cita? Pengen rekaman? Pengen rekaman. Rekaman? Punya videoclip sendiri? Iya. Udah. Jadi gak tepaku sama aku mirip suaranya mama. Itu kan kayak numpang gitu ya. Aku pengennya yang berkarya sendiri aja. Itu dong. Oke. Walaupun suaranya yang mau gimana ya itu-itu aja. Memang suara gue kayak gini gak dimirip-miripin gitu ya. Susah. Pernah belajar nyanyi pernah? Enggak. Enggak pernah belajar nyanyi. Enggak pernah. Enggak ada les nyanyi. Itu udah tidak aja. Oke. Habis dari sini pengennya apa nih? Harapannya apa lagi nih? Harapan? Harapannya udah itu aja. Tadi buat videoclip, nyanyi, apa lagi? Udah cukup itu. Cukup? Itu aja belum di jalanin. Itu aja sudah seneng banget ya. Eh bahagia jadi kamu ya? Iya lah ngapain susah. Hidup itu bahagia loh guys. Iya. Kadang-kadang tuh. Ngapain susah. Kadang-kadang tuh kalau kita menurunkan ekspektasi kita. Hidup itu jadi lebih bahagia ya? Iya ngapain. Maksudnya jangan terlalu aku sendiri itu ya dok. Gak terlalu yang berlebihan lah. Maksudnya Tuhan kasih aku segini yaudah. Nikmatin aja. Toh juga Tuhan tau kok kebutuhan manusianya, umatnya. Misalkan aku dari TikTok. Dulu kan harapan aku nih. Yang penting buat bisa beli paketan, kuota data. Yang penting aku bisa beli kebutuhan di rumah. Kan gak ada kan yang kebutuhan di rumah kan aku doang sama ibu kan berdua. Cukuplah buat ini. Tapi kan kadang-kadang lo tuh kasihnya yang banyak. Ya cukup lah. Cukup untuk memenuhi kebutuhan. Itu. Makanya kita harus baik ya. Dan lupa sedekah, cahkat guys. Bersyukur. Bersyukur. Turunkan ekspektasi kita. Aku juga dulu pernah kayak gitu. Ya kan aku kan orangnya ambisius banget ya. Dari SMP juga aku orangnya ambisius ya. Jadi kayak segala sesuatu pengen kejar ya. Tapi akhirnya kita tuh menderita sendiri karena ekspektasi kita sih sebenarnya. Sampai sekarang tuh aku masih sering sih. Menyiksa diriku dengan ekspektasiku. Contoh ya kalau misalnya kayak aku jualan live di tiktok ya. Aku kan dikenal orang kan jago jualan di tiktok. Sampai jualan kemarin kan 41 miliar ya kan. Pada suatu hari aku pernah dikasih target 5 miliar. Terus aku gak dapet. Aku cuma dapetnya 2 miliar. Aku pernah jualan disuruh 15 miliar. Aku dapetnya cuma hampir 8 miliar. Enggak ngomong-ngomong ini miliar ini gimana tuh? Betul. Aku ngomong dengan kamu kan. Kamu tau gak? Aku nyiksa diriku. Gila ya Richard kalau gak capai bego bodoh kau. Tanya dengan istri aku sampai gak bisa tidur. Sampai kayak nyiksa diriku kayak gitu punya. Menekan diriku untuk push the limit kayak gitu punya. Sehingga itu yang buat aku berkembang. Tapi di satu sisi kayak kamu denger kayak gitu punya. Gila ya. 8 miliar loh gak main-main loh kayak gitu punya kan. Berapa karung? Kamu gak bersyukur kayak gitu punya kan. Jadi ada 2 sisi mata. Dua sisi ya. Satu sisi aku juga belajar bersyukur dari sana. Belajar bersyukur kayak. Oh iya. Dibandingkan rezekiku jauh nih. Dibandingkan dengan teman-teman yang lain nih. Atasnya aku sudah bersyukur. Mau dapet 2 miliar sekalipun. Aku harus bersyukur nih. Inilah rezekian terbaik yang Tuhan berkasih ke aku. Tapi di sisi lain. Apa yang kulakukan itu juga gak jelek juga. Karena apa yang kulakukan itu mendorong diriku. Mendrive diriku untuk maksain aku supaya jadi lebih baik lagi. Maka kita tuh lebih cepet untuk naiknya. Jadi gak ada salahnya juga. Jadi kayak kamu misalnya harapannya tinggi banget kayak gitu ya. Iya gak apa-apa juga. Iya gak apa-apa juga. Dengan kamu nyiksa diri kamu. Gila tahun ini sampai sekarang aku belum diundang. Aku masih belum ini. Itu tuh siksaan seperti itu tuh bisa membuat kamu itu bekarya lebih baik. Asal kamu bisa balance, kendalikan semuanya. Oke Sam. Siap. Thank you Sam sudah hadir di sini. Thank you sudah nyanyi. Mudah-mudahan kamu bisa ketemu Momogesya. Amin. Kalau mau duet, duet dengan siapa? Sama Dr. Richard. Aduh. Pales. 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 Pendapat tentang Dr. Richard yang kamu pernah nonton video gue banyak. Pernah nonton gak? Pernah. Podcast gue. Sering dong. Oh iya? Sering. Pokoknya yang tiga ini aku sering banget. Oh tiga ini yang sering banget. Pertama ya. Pinter. Oke. Tapi berhubung bintang-bintangnya aku jadi gagal. Gercep ya? Gercep. Terus apa ya? Nanya itu detail. Pokoknya sampe kalau orang gali itu sampe sono-sono. Pokoknya, iya kan? Emang bener gitu lah. Orang galinya gini aja dia mah udah hihis. Pokoknya. Kamu tau gak? Menggali dengan kekepoan. Jadi. 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 Jujur aja. Siapa nama kamu? Hahaha. Cukup dengan tanya. Tanya Dr. Richard. Jujur. Jujur. Jujur.